Penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk korban tragedi Kanjuruhan diberikan di dua lokasi di Kejamatan Singosari dan Lowakwaru, Kota Malang. Penyerahan bantuan sosial dilakukan langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Setiap korban mendapatkan bantuan 15 juta rupiah dan sembako. Risma menyampaikan bila pihaknya memfokuskan korban yang menjadi kepala keluarga karena merupakan pencari nafkah. Risma menambahkan, petugas tengah mendata korban luka yang direncanakan juga akan mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial. Kita sesuai standar yang kita memiliki di pemerintah. Jadi yang kami tangani di Kementerian Sosial ada dua. Satu bencana alam, yang kedua bencana sosial. Itu memang ada direkturnya masing-masing. Dan ini termasuk bencana sosial. Tuga ada konflik-konflik di beberapa tempat di Papua. Dan itu kami juga tangani. Nah, standarnya adalah 15 juta per korban. Jadi kalau korbannya satu keluarga ada dua, kami juga berikan dua. Kalau ada tiga, ya kita berikan tiga. Dan setnya begitu. Nah, kita berikan ini, nah kemudian kita berikan sembako. Tapi ada yang khusus, ada yang khusus-khusus seperti misalkan tadi bapaknya yang meninggal, kemudian anaknya masih sekolah. Itu kita tangani khusus. Tadi ada yang kuliah, tinggal berapa sekitar. Itu kita tangani khusus. Jadi yang seperti itu, case-nya kita tangani khusus. Ibu ini, suaminya, dan nggak ada siapa-siapa. Itu kita tangani khusus. Nanti pas kali ini. Selain santunan ahli waris, Kementerian Sosial juga memberikan layanan dukungan psikososial bagi korban luka berat maupun ringan, serta keluarga. Pendataan ahli waris yang memiliki komponen ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan disabilitas dilakukan untuk dimasukkan dalam DTKS sebagai basis data penerima bantuan sosial. Rafli Firman Syah, JTV